Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Aska Salsabila Ramadanti NIM 1905151029, kelas AKP 5A Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai tanggung jawab dan tujuan audit Tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan Tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka kerja akutansi keuangan yang berlaku Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan Langkah untuk mengembangkan tujuan audit Yang pertama, memahami tujuan dan tanggung jawab audit Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan Yang keempat, mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan Dan yang terakhir, mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi, akun, dan pengungkapan Fokus utama tertuju pada menekan penerbitan pendapat tentang laporan keuangan Untuk perusahaan publik, auditor juga menerbitkan suatu laporan pengendalian internal Auditor mengumpulkan bukti untuk membuat kesimpulan Apakah laporan keuangan yang disajikan secara wajar untuk keefektifan pengendalian internal dan kemudian mengeluarkan laporan audit yang tepat Jika auditor menemukan laporan tidak disajikan secara wajar atau tidak didukung dengan bukti yang mencukupi Auditor mempunyai tanggung jawab untuk memberi tahu pemakai melalui laporan auditor Tanggung jawab manajemen dalam penyajian laporan keuangan Tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akutansi yang baik Menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai dan menyajikan laporan keuangan yang wajar berada di pundak manajemen Karena manajemen perusahaan mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam tentang transaksi perusahaan secara aktifah, kewajiban, dan ekuitas terkait Tanggung jawab manajemen atas kewajaran penyajian atau asersi laporan keuangan berkaitan dengan privilege untuk menentukan penyajian dan pengungkapan apa yang dianggap perlu Tanggung jawab auditor dalam verifikasi laporan keuangan Auditor bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakan audit guna memperoleh kepastian yang layak tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material apakah itu disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan Karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan auditor dapat memperoleh kepastian yang layak tetapi tidak absolut bahwa salah saji yang material dapat dideteksi Tanggung jawab auditor Yang pertama, salah saji material versus tidak material Dianggap sebagai material apabila kesalahan-kesalahan tersebut belum dikoreksi Auditor bertanggung jawab untuk mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa batas materialitas telah terpenuhi Yang kedua, keyakinan memadai Dalam standar audit, keyakinan yang memadai sebagai tingkat yang tinggi Tetapi, sebuah laporan keuangan tidak dapat dipastikan telah bebas dari salah saji material Karena sebagian bahan audit merupakan sebagian dari sampel populasi Penyajian akutansi berisi estimasi yang kompleks dan sangat sulit seorang auditor mendeteksi adanya kesalahan saji dalam sebuah laporan keuangan Yang ketiga, kesalahan versus kecurangan Kesalahan adalah salah saji dalam sebuah laporan keuangan yang tidak disengaja Namun, kecurangan adalah salah saji yang disengaja Yang keempat, skeptis profesional Dalam pengauditan harus dilakukan secara skeptis profesional yaitu sikap kritis dalam penilaian atas bahan bukti dalam audit Selanjutnya, aspek-aspek skeptisme profesional Sikap yang meliputi pikiran yang selalu bertanya-tanya waspada terhadap kondisi dan keadaan yang mengindikasikan adanya kemungkinan salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan atau kesengajaan dan penilaian bukti-bukti audit secara kritis Konsep skeptisme profesional yang tercermin dalam standar tersebut adalah sikap selalu bertanya-tanya waspada dan kritis dalam melaksanakan seluruh proses audit Selanjutnya, unsur-unsur skeptisme profesional Skeptisme profesional menunjukkan enam karakteristik skeptisme Yang pertama, questioning mindset Disposisi untuk menyelidiki sejumlah hal yang dirasakan meragukan Yang kedua, penundaan keputusan Penundaan keputusan sampai bukti yang tepat diperoleh Yang ketiga, pencarian pengetahuan Keinginan untuk menyelidiki lebih lanjut Demi mempertegas Yang keempat, pemahaman interpersonal Pengakuan bahwa motivasi dan persepsi orang dapat membuatnya memberikan informasi yang bias atau menyesatkan Yang kelima, pengarahan mandiri Independensi moral dan keyakinan untuk memutuskan diri sendiri ketimbang menerima klaim pihak lain Dan yang terakhir, self-esteem Rasa percaya diri untuk melawan persuasi dan untuk menentang asumsi atau kesimpulan Pengetahuan akan keenam unsur tersebut selama proses penugasan dapat membantu auditor untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk mempertahankan tingkap skeptisme profesional yang sesuai Dan yang terakhir, kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang versus misapropriasi aset Pelaporan kecurangan yang curang dan misapropriasi aset berpotensi merugikan para pemakai laporan keuangan Tetapi, ada perbedaan penting di antara keduanya Pelaporan keuangan yang curang akan merugikan para pemakai karena menyediakan informasi keuangan yang tidak benar utuh membuat keputusan Apabila aset disalahgunakan atau dimisapropriasi para pemegang saham, kreditor, serta pihak lainnya akan dirugikan karena aset tersebut tidak lagi menjadi milik pemiliknya yang sah Siklus laporan keuangan Terdapat 5 siklus laporan keuangan Yang pertama ialah Siklus penjualan dan penagihan Yang kedua siklus akuisisi dan pembayaran Yang ketiga siklus pengajian dan personalia Yang keempat siklus persediaan dan pergudangan Dan yang terakhir siklus model dan pembayaran kembali Hubungan di antara siklus akutansi dapat dilihat dalam gambar ini Audit dilaksanakan dengan membagi laporan keuangan menjadi segmen-segmen atau komponen yang lebih kecil Pendekatan siklus digunakan untuk mensegmentasi audit Caranya dengan tetap mempertahankan hubungan yang ngerat antara jenis transaksi dan saldo akun dalam segmen yang sama Logikanya adalah hal itu terkait dengan cara transaksi dicatat dalam jurnal dan diiktisarkan dalam buku besar serta laporan keuangan Menetapkan tujuan pengauditan Beberapa tujuan audit harus terpenuhi sebelum auditor menyimpulkan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat Tujuan audit juga harus terpenuhi oleh masing-masing saldo akun Tujuan audit mengacu pada tujuan audit terkait saldo tujuan audit terkait transaksi dan tujuan audit terkait penyajian Asersi manajemen dapat dilihat dalam gambar berikut Asersi manajemen adalah representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dengan laporan keuangan Asersi manajemen berkaitan langsung dengan prinsip GAAP karena asersi ini merupakan bagian dari kriteria yang digunakan manajemen untuk mencatat dan mengungkapkan informasi akuntansi dalam laporan keuangan Terdapat tiga kategori asersi Yang pertama, asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit Yang kedua, asersi tentang saldo akun pada akhir periode Dan yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan Asersi keterjadian bersangkutan dengan apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama periode akuntansi tersebut Asersi kelengkapan menyatakan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan sudah dimasukkan seluruhnya Asersi keakuratan menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada jumlah yang benar Asersi klasifikasi menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada akun yang tepat Dan asersi cut-off menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada periode akuntansi yang benar Tujuan audit terkait transaksi Tujuan umum terkait transaksi meliputi kebenaran transaksi-transaksi yang telah dicatat Kelengkapan dan keakurasian transaksi yang disajikan Klasifikasi dan penetapan waktu Selain tujuan umum, terdapat dua tujuan khusus Tujuan khusus audit terkait dengan transaksi Diharapkan dapat memberi kerangka untuk membantu auditor dalam mengumpulkan bahan bukti audit yang memadai yang diharuskan oleh standar ketika pekerjaan lapangan dan untuk memutuskan bukti yang tepat untuk dikumpulkan bagi setiap kelompok transaksi sesuai dengan kondisi kontrak kerja tersebut Tujuan audit terkait dengan transaksi dapat dilihat dalam gambar berikut ini Tujuan audit yang terkait dengan transaksi merupakan asersi manajemen dan kerangka kerja yang dapat membantu auditor dalam mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten serta memutuskan jumlah bukti audit yang tepat yang harus dikumpulkan berbagai kelas transaksi Tujuan audit terkait saldo Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo ditetapkan pada saldo akun seperti piutang usaha, persediaan, bukan kelas transaksi seperti transaksi penjualan dan pembelian persediaan Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dapat dilihat dalam gambar berikut ini Tujuan audit spesifik yang terkait dengan saldo untuk masing-masing tujuan audit umum yang terkait dengan saldo kecuali jika auditor meyakini bahwa suatu tujuan audit umum yang terkait dengan saldo tidak relevan atau tidak penting dalam situasi tertentu Tujuan audit terkait penyajian dan pengungkapan dapat dilihat dalam gambar berikut ini Tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan biasanya identik dengan asersi manajemen untuk penyajian dan pengungkapan yang telah dibahas sebelumnya Konsep yang sama yang diterapkan pada tujuan audit yang berkaitan dengan saldo juga berlaku untuk tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan Bagaimana memenuhi tujuan-tujuan audit? Yang pertama, merencanakan dan merancang sebuah pendekatan audit Harus terkumpulnya bukti audit yang cukup kompeten agar dapat memenuhi tanggung jawab profesional auditor dan biaya Pengumpulan bukti audit ini haruslah seminimal mungkin Yang pertama, memperoleh pemahaman agar strategis bisnis klien dan memproses serta menilai resiko Dan yang kedua, memahami pengendalian internal dan menilai resiko pengendalian Selanjutnya yang kedua, menjalankan tes pengendalian dan substansi tes dari transaksi Uji pengendalian untuk menyesuaikan pengurangan taksiran resiko pengendalian dari yang direncanakan semula Yaitu menguji efektivitas pengendalian tersebut Kemudian, uji substantif atas transaksi Melakukan evaluasi atas pencatatan berbagai transaksi yang dilakukan oleh klien dengan memverifikasi nilai monitor dari berbagai transaksi Selanjutnya yang ketiga, menjalankan prosedur analisis dan tes rinci saldo Prosedur analisis menggunakan perbandingan serta berbagai hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau tampilan serta lainnya tampak wajar Uji rincian saldo berbagai prosedur spesifik yang ditujukan untuk menguji salah saji secara monitor pada akun dalam laporan keuangan Bagaimana tujuan audit tersebut dapat dipenuhi Dan yang terakhir, melengkapi audit dan menerbitkan laporan audit Kesimpulan menyeluruh tentang apakah suatu laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar Terima kasih atas perhatiannya Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh